Disini bukan anak-anak malah sempatnya para pekerjaan Dan yang kita tunggu-tunggu sudah hadir Hadirin dipersilakan untuk berdiri Sekali lagi hadirin kami persilakan untuk berdiri Mari kita sambut dengan Maria Presiden Republik Indonesia, Papa Jokowi Besertanya oleh Jokowi Joko Jokowi Jokowi Banyak mintanya Kejam, kejam, ayo kita kejam Kejam, 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 ayo kejam terang Yang hadirin dimohon untuk kembali ke tempat duduknya dulu Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Tadi Terima kasih telah menonton 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 Rp60.000 sampai Rp100.000. Coba bayangkan, saudara-saudara kita yang berada di Papua, betapa sangat mahalnya. Kita di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi membayar hanya Rp6.450, yang di Papua Rp60.000 sampai Rp100.000. Di mana keadilannya? Tetapi ini juga enam bulan yang lalu semuanya sudah kita samakan di seluruh tanah air yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Sehat yang sudah diberikan kepada rakyat yang membutuhkan itu sudah Rp88.000.000 juta kartu yang kita berikan, sehingga masyarakat bisa ke puskesmas, ke rumah sakit tanpa dipungut biaya. Ada juga Kartu Indonesia Pintar yang sudah kita berikan kepada Rp19.000.000.000 anak-anak kita dari keluarga yang kurang mampu, sudah pegang semuanya Rp19.000.000.000 yang setiap bulan diberikan untuk SD Rp450.000, SMP Rp750.000, SMA, SMK Rp1.000.000.000. Untuk apa? Sekali lagi, kita ingin anak-anak kita generasi yang akan datang itu bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan sumber daya manusia dari negara-negara yang lain. Sehingga semuanya harus bersekolah, semuanya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu, enggak? Yang tengah silahkan, ya maju. Kenalkan, yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Norsanti. Ida, mau dicampaikan apa? Saya banyak dengar keluhan yang teman-teman, itu katanya kalau mau pulang ditanyain KTKLN katanya Pak. Itu katanya kata... KTKLN itu apa masih ada sih? Ada, ada. Ada Pak, saya dengar diperculit itu. Masih Pak, masih ada oknum di bandara yang harus mengharuskan kita, ada KTKLN. Ada itu Pak. Bentar, ini ada yang megang urusan ini. Pak Nusron, diterangkan ini. Saya sudah perintahkan agar tidak ada yang menghambat kepada TKI-TKI kita. Sudah saya perintahkan. Ini akan saya cek di lapangan benar. Ada kebagian, Pak. Ini, biar dijawab langsung oleh Pak Kepala BNP 2 TKI. Ini Pak. Ini langsung yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 2015, pada masa awal pemerintahan Pak Jokowi, KTKLN tidak diwajibkan. Bagi yang cuti, cukup punya visa kerja dan kontrak kerja. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Nusron, Kalau di lapangan ada yang main-main, Tolong segera dilaporkan, disampaikan. Biar kita urus. Karena pasti ada oknum-oknum yang ingin mempersulit, Ingin menghambat, ingin membuat hal-hal yang sebetulnya mudah menjadi sulit. Tolong itu dilaporkan. Akan kita lihat di lapangan seperti apa. Tidak boleh seperti itu. Saya tidak mau mendengar hal-hal seperti ini lagi di kantor-kantor kita. Tidak ada. Terima kasih. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tolong duduk di tempat masing-masing, Saya akan datangi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Dengan diiringi. Sekali lagi yuk. Band yang sangat luar biasa. Slang. Semua tetap di tempat. Penonton tetap-tetap di tempatnya. Lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatan kata yang bisa terucap. Hanya ingatannya ada di kepala. Di malam yang dingin dan gelap sepi. Penangku melayang pada kisah kita. Semua tetap di tempat yang baik. Terima kasih telah menonton!